Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali ya Sama teman-teman KVDI Karena Sudah Mau mengundang saya Untuk menjadi Untuk sharing lah Untuk sharing dan untuk menjadi mentor di Acaranya KVDI ini Komunitas voice over Dabar dan announcer Indonesia ini Untuk di program mingguannya Namanya Classroom ya kalau gak salah Oke sedikit perkenalan Dari saya Nama saya Jadmiko Kresnatama Kebetulan saya sekarang berprofesi Sebagai bakul burju Atau orang yang punya warung makan lah Warung makan indomie rebus indomie goreng gitu Di Jogja Terus pekerjaan sehari-hari saya itu sebagai Co-founder juga untuk Salah satu audio marketplace Dan voice over agency Di Indonesia namanya Inavoice Mungkin kalau teman-teman yang basicnya Voice over talent udah padat banyak yang tahu Tapi kalau Dabar Mungkin masih sedikit asing dengan Inavoice ya Kayak gitu Nah Karena saya mau menjelaskan Tentang dubbing Ada baiknya Teman-teman Mengenal saya Dulu nih Latar belakang saya Ketika Saya Sebagai audio engineer itu Berasal dari mana Karena audio engineer itu Scoopnya Banyak ya Kayak gitu Ada audio engineer for music Ada audio engineer untuk yang di radio Dan segala macem Di musik pun ada beberapa bagian sendiri Nah kalau saya Kebetulan Saya itu memulai karir Sebagai audio engineer untuk film Saya memulai karir Dari sound utility Yang gulung-gulung kabel gitu Terus Naik-naik-naik Sampai akhirnya bisa jadi sound designer Dari situlah Saya Sebagai sound designer itulah Saya mulai mengenal Dunia voice over Mulai mengenal dunia Dubbing Kayak gitu Karena Sebagai sound designer Produknya memang mungkin Bukan hanya Audio visual ya Produknya memang audio visual Jadi Saya Dekat dengan Voice over dan dubbing Khususnya untuk Melakukan projek-projek Atau Menjalankan Projek-projek Iklan Kayak gitu Iklan-iklan Kalau zaman dulu ada voice over Ada Ada beberapa iklan yang didubbing Nah saya juga Mulai mengenalnya itu Disitu Nah Baru semakin dalem lagi Menyukai dunia voice over Dan menyukai dunia Dubbing ini Setelah saya bekerja Di salah satu marketplace Voice over di Indonesia juga Saya bekerja disana Selama 5 tahun Terus Akhirnya keluar Dan memutuskan Untuk Membuat Voice over agency sendiri Digital voice over agency sendiri Saya startup sendiri Barang sama Beberapa teman Nah itu Latar belakang yang membentuk saya Mengerti dan Istilahnya juga Mempelajari tentang Voice over dan dubbing Oke Mungkin Langsung aja Masuk ke pembahasannya ya Biar Nggak makan waktu yang cukup lama Kayak gitu Jadi Hari ini aku dimintain tolong Untuk ngobrol Masalah Dubbing Dan Sangat excited sekali Karena Aku pengen Memberi beberapa Pengetahuan yang mungkin Aku sudah Dapatkan Atau aku pelajari Ulang Dan aku kaji ulang lagi Kayak gitu Jadi Mungkin Benar Mungkin salah Apa yang sudah aku pelajari Jadi mungkin teman-teman Kalau misalnya Memang Merasa Apa yang aku omongin ini Kurang tepat Mungkin teman-teman bisa bertanya Menyanggah nanti di sesi Q&A Nah Oke Di sini Aku akan Menjelaskan tentang Dubbing Dan Untuk mengerti tentang Dubbing A whole world of dubbing ini Kita harus paham dulu Bahwa Di dalam dunia dubbing ini Ada beberapa dunia-dunia yang lain Yang memang harus dijelaskan Karena saling bersangkutan ya Terutama untuk Profesinya di Indonesia Kayak gitu Pertama kita harus mengerti dulu Tentang voice acting Dari voice acting itu Ada turunannya Narator dan orator Dari narator dan orator itu Ada turunannya lagi Skupekerjaannya lagi Yang namanya Voice over Talent Ada yang namanya Dabar Terus Mungkin radio announcer Kayak gitu ya Nah Itu yang Harus kita pahami Terlebih dahulu Bahwa Dubbing Adalah Salah satu bentuk pekerjaan Dalam satu skup Bernama voice acting Apa sih voice acting itu Kalau teman-teman buka wikipedia Mungkin teman-teman Akan langsung dapet ya Pengertiannya bahwa Voice acting Adalah pekerjaan Yang menggunakan suara Untuk beracting Itu Kalau gak salah Tangkep dari wikipedia Yang dituliskan oleh wikipedia itu Voice acting itu Merupakan salah satu Pekerjaan yang Dulunya sangat booming Ketika boomingnya radio Dan boomingnya radio Salah satu boomingnya radio Awalan adalah Ada di UK Kayak itu di United Kingdom Voice acting ini Kalau dulu Itu merujuk Pada radio announcer Dan drama radio Yang ada di UK Kita sudah paham nih Bahwa Dabar Itu adalah Turunan pekerjaan Dari voice acting Jadi Dabar adalah Pekerjaan Yang Menggunakan suaranya Untuk beracting Jadi skemanya itu Di paling atas itu ada Voice acting Terus muncul dua cabang Cabang yang Di bawahnya Voice acting itu ada dua Yaitu Narator Dan orator Ini Ketika masuk Ketika Terminologi ini Masuk ke Indonesia Sering disalahartikan Semua Hampir semua Pengisi suara Terus Voice actor Terus Voice over talent Terus Dabar Itu Disebutnya narator Padahal Narator itu Masih Skup cabang Dari Pekerjaan voice acting Jadi voice acting Turun menjadi dua Ada narator dan orator Nah di bawah Di bawah narator itu Ada Voice over talent Dan segala macemnya Apa sih bedanya Narator dan orator Kayak gitu Nah Narator Kalau menurut Apa namanya Yang aku pelajari selama ini Narator adalah Orang Yang bekerja Membacakan naskah Di belakang layar Sedangkan kalau orator Orang yang bekerja Di depan Terlihat banyak orang Entah dia bekerja itu Dengan membawa naskah Atau tidak Itu perbedanya Ada narator Dan ada orator Kalau narator di belakang layar Kalau orator di depan layar Nah Kita bisa ngeliat contohnya Orator itu apa Pekerjaan orator itu Mungkin ya Seperti kayak Stand up komedian Menurut saya itu orator Selain stand up komedian Ada juga Apa tuh Yang mimpin demo Kayak gitu Itu orator Entah dia membacakan naskah Atau enggak Entah dia sudah Dia sudah hafal naskahnya Tapi dia menyampaikan pesan Dilihat oleh banyak orang Itu orator Kalau narator beda Kalau narator itu Berada di belakang layar Membacakan naskah Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu Tujuannya apa Menyampaikan pesan dari naskah itu Maka di breakdown lagi nih Narator Ada apa aja sih pekerjaannya di Di narator itu Ada voice over talent Ada radio announcer Ada Dabber salah satunya Inilah yang sering Ketika Karena narator itu Ada di bawah narator Ada tiga skop pekerjaan Yang tadi aku bilang Voice over talent Dabber Dan radio announcer Itu sering disamakan Dengan narator Kalau di Indonesia Padahal Narator itu Sebenernya Kayak apa ya Kayak Kalau kamu dibilang Musisi Kamu apa Gitaris kah Drummer kah Atau Keyboardis kah Vokalis kah Nah narator itu Satu skop pekerjaan Di atasnya Orang yang Orang yang bertugas Untuk membacakan naskah Di balik layar Sampai sini Teman-teman paham ya Bahwa Dabber Itu Atau dubbing itu Adalah Pekerjaan Yang skopnya Merupakan Di bawah Dari cabang voice acting Dan berada Di balik layar Berarti dia di bawah lagi Cabangnya Yaitu Di bawah cabang narator Sampai sini Teman-teman semoga paham ya Sorry kalau Ngomongnya agak belepotan Karena saking bersemangatnya Oke Kita lanjut ya Sampai disini Faktanya bahwa Narator Kita sering Daber Voice over talent Radio announcer Itu sering disamaartikan Jadi narator Kok bisa Teman Orang-orang itu Memahami bahwa Kita ini sama Karena basicnya Dari sejarahnya Ketika Pekerjaan narator ini Berkembang di Indonesia Belum benar-benar Orang itu Belum benar-benar Mengerti Mengerti Bahwa Rolnya Rolnya dari Tiga pekerjaan itu Berbeda Ketika kita berbicara Voice over talent Kayak gitu Rolnya apa? Ya rolnya Membacakan naskah Memberikan Nyawa terhadap Naskah itu Sehingga Naskah itu Bisa didengarkan Oleh audiens Dan pesannya Sampai Bagaimana pesan itu Bisa sampai Ya harus benar-benar Diolah Entah Entah nanti Cara bacanya Entah karakter suaranya Yang harus Dekat dengan target audiens Dan segala macemnya Itu kalau kita ngomongin Voice over talent ya Nah Kalau ngomongin Dabber Kenapa orang-orang Menganggap bahwa Sama narrator Ya karena Dabber itu Dari dulu Nggak kelihatan Mukanya Orang hanya tahu Kartunnya apa Iklannya apa Yang didubbing Tapi orang Nggak benar-benar tahu Siapa sih Orangnya yang Memerankan suaranya itu Karena Apa namanya Karena Si Dabber ini Nggak ketahuan nih Karena berada di belakang layar Dan orang yang berada Di belakang layar Itu adalah narrator Jadi semua pekerjaan itu Disamaratakan Narator Bahkan Di sebelum Tahun 2015 Pekerjaan Voice over talent Dabber Itu tuh masih Masih rancu ya Kayak gitu Orang-orang masih menganggap bahwa Itu adalah Pekerjaan pengisi suara Atau narrator Balik lagi nih Kalau ke masalah Dabber Kita udah tahu Dabber tadi adalah Turunannya dari voice acting Terus Dabber ini Sama-sama Di bawah skup Pekerjaan dari narrator Lantas Apa Yang membedakan Dabber Dengan voice over Aku tadi ngomong nih Dabber itu beda dengan Voice over talent Nah Apa bedanya Mungkin kita harus lebih Menyoroti fungsi Dabbing dulu Untuk ini Karena Saya yakin teman-teman Yang Pengen mengerti Tentang dubbing ini Mungkin juga belum Belum memahami bahwa Di industri ini Di industri Baik itu voice over Atau di industri itu Dabber Kayak gitu Ada Hal penting Yang harus Dipahami Bahwa Suara kita itu Atau suara voice over talent Dan suara Dabber itu Adalah komoditas yang dijual Dijual untuk apa? Untuk Memberikan jasa Jasa kepada siapa? Jasa kepada klien yang meng-hire Meng-hire untuk apa? Yang jelas Yang pertama Untuk Mendapatkan Keuntungan dari situ Keuntungannya Gimana bentuknya? Keuntungannya Bisa berupa Penyampaian pesan Terhadap Naskah yang udah ditulis Sama script writer Terus Dimasukkan ke dalam Iklan Atau Ada yang namanya Lokalization juga Lokalization Atau Melokalisasi konten Jadi Kalau voice over talent Itu adalah Fungsinya Membacakan naskah Yang ditulis Untuk iklan Sehingga Pesannya Bisa sampai Kepada audiens Dengan cara-cara tertentu Baik teknis Perekamannya Ataupun Non teknis Pemilihan suaranya Yang mendekati target Segmen Atau Bagaimana intonasinya Dan segala macem Itu untuk voice over Nah Karena kita tahu Iklan tujuannya Adalah Untuk mungkin Satu Brand awareness Brand positioning Atau Memberikan statement Dari company profile Itulah yang biasa Dikerjakan sama voice over ya Nah kalau dubbing ini apa Fungsinya Ya untuk Ya juga untuk Mendapatkan keuntungan Tapi produknya berbeda Dan Produknya bukan Bukan dalam bentuk Iklan Walaupun Sekarang sudah banyak juga Produk iklan yang didubbing Kita lihat lagi lah ya Kalau dubbing ini Ada Ada satu terms Yang teman-teman Harus Benar-benar Pahami Kalau untuk didubbing Yaitu Localization Atau Lokalisasi Atau Melokalisasi Konten Apa itu Localization Lokalisasi Atau Melokalisasi Konten Jadi Fungsi dubbing ini Sebenarnya adalah Untuk Melokalisasi Konten-konten Yang sudah Didistribusikan Di luar negeri Di luar dari Daerah target Segmentasi Pasar terbaru Teman-teman Tau lah Misalnya kayak Doraemon 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 itu Sudah dari tahun kapan Di Jepang Masuk di Indonesia Karena pada saat itu Stasiun televisi Menyakini Doraemon akan booming Maka dari itu Stasiun televisi Membeli Hak siar Dari Doraemon itu Dan Hak siar itu Untuk didistribusikan Keseluruh Indonesia Tapi pada saat itu juga Orang televisi itu Mungkin Berpikir bahwa Bila Menyebarkan Produknya Produk Doraemon ini Ke Indonesia Dengan Bahasa Jepang Dan mungkin Hanya dengan subtitlenya Itu kurang dekat Karena media audio ini Membentuk ruang Kayak gitu Membentuk ruang Membentuk kedekatan Dengan orang yang mendengarkan Maka dari itu Pihak dari stasiun televisi itu Memutuskan Untuk Menggunakan dubbing Dan Mulai dari situlah Banyak banget Daber-daber senior Yang mengisi Pekerjaan Di Banyak Konten Atau program televisi Yang Dilokalisasikan Untuk didistribusikan Dan mendapatkan rating Yang tinggi Sehingga Implikasinya Bisa mendapatkan Iklan Ketika Program televisi itu Tinggi Terus bisa mendapatkan Iklan Ya cuan juga Buat TV-nya Kayak gitu Nah Disitulah bentuk Suara kita Dikomodifikasi Menjadi sebuah Bentuk komoditas Dan dijual Bentuk jualannya Kayak gimana ya Itu Dari bentuk iklan Televisi Mungkin Sebagai dubber Kita akan mendapatkan Bayaran dari Stasiun televisinya Cuman ya Stasiun televisinya Bisa mendapatkan Pendapatan dari Advertiser yang Membeli spot iklan Di televisi itu Itulah Dabber Itulah Pekerjaan Dabber Jadi Dabber sangat erat Dengan lokalisasi Atau Melokalisasi konten Yang sudah didistribusikan Di luar negeri Ke Target Atau pasar baru Dari Konten Atau program itu Sehingga bisa Menimbulkan Kedekatan Dengan Calon segmentasi Audiens Jadi kita sekarang Sudah sama-sama tahu ya Bahwa Dimana posisi Dabber Yang mana Dabber itu ada Di bawah Narator Terus Narator itu ada Di bawah Pekerjaan voice acting Atau Bekerja dengan Melakukan acting Menggunakan suaranya Dan Kita sudah sama-sama tahu Bahwa voice over talent Radio announcer Dabber itu adalah Pekerjaan yang berbeda Di bawah dari Narator Jadi Jangan lagi Kita menyemakan Bahwa Dabber itu Narator Voice over talent Itu narator Karena Itu menyempitkan Sebenarnya Menyempitkan Peluang kerja Dari banyak teman-teman Di sini Karena belum tentu Semua voice over talent Itu bisa jadi Dabber Dan belum tentu Dabber juga bisa jadi Voice over talent Semua orang punya Talentanya masing-masing Setelah kita tahu Posisinya apa Dan bagaimana Dabber itu Dalam Localization Content Dan bagaimana Cara konten itu Dijual Di sini kita Mau melanjutkan Pembahasan ke Apa sih Sebenarnya Yang dilakukan Dabber Kayak gitu Apa sih yang Sebenarnya dilakukan Dabber Dan apa yang Membedakannya dengan ADR ADR Atau Juga yang Membedakannya dia Dengan voice over talent Nah mungkin Tadi sempat disentil-sentil Dikit di pembahasan Sebelumnya Dan mungkin sekarang Lebih tepat untuk Menjelaskannya ya Oke Kalau kita berbicara Tentang Dabbing Terus kita berbicara Tentang voice over talent Terus kita berbicara Tentang ADR Memang kesannya Kita sama-sama Datang ke studio Terus berada Di depan microphone Dan membacakan Naskah Dan berperan Memang Kesannya sama Tapi Apa sih bedanya Yang sangat-sangat Membedakan Adalah Bagaimana Teknis Produksi itu Dilaksanakan Sebenarnya Produk apa Yang diinjek Sama suara kita Atau diisi Sama suara kita Nah Sekarang kita mau jelasin itu ya Aku mau jelasin itu Jelas Kalau kita ngomongin Masalah Dubbing Produk yang biasanya Kita injek Suara kita adalah Produk-produk Yang berbentuk Lokalisasi Atau Lokalisasi konten Misalnya Kayak tadi aku bilang Ada kartun Doraemon Iklan dari luar negeri Yang Sering kan kita nonton iklan Yang mulutnya Kadang gak lip sync Kayak gitu Sama Bahasanya Mulutnya gak lip sync Kayak gitu Terus Dipakein bahasa Indonesia Terus iklan itu Didistribusikan Itu sering banget lah Kalau kita nonton TV Terus Kalau Dubbing itu ya Biasanya Entah film Opera sabun Iklan Iklan Yang biasanya Didubbing Untuk menarik target market Dari Yang Daerah tempat kita berasal Atau dari Dubber itu berasal Kalau voiceover Jelas Biasanya Iklan Company profile Terus Iklan pun ada banyak Ada public service announcement Ada IVR Kayak gitu ya Kalau voiceover ya Nah EDR Nah sebenarnya Apa sih EDR ini Kayak gitu Nah mungkin Aku akan sedikit menjelaskan Tentang EDR Karena EDR ini sering banget kan Seperti yang udah aku sebutkan EDR itu sering banget Disalah artikan Sebagai dubbing Sebenarnya ya EDR EDR sendiri Dubbing Dubbing sendiri EDR ini tuh Erat kaitannya Sama produksi film Secara whole ya EDR itu adalah Automate Dialogue Replacement Yang mana Fungsinya adalah Mengganti Dialog Yang tidak Terekam Secara Sempurna Di lapangan Perekaman suara Di lapangan itu Sulit teman-teman Tantangannya Sangat sulit Ada banyak Ambience noise Bayangin orang Shooting kayak gitu Terus ditontonin Nama anak-anak kecil Di pinggir-pinggirnya Kayak gitu kan Terus ada anak-anak kecil Giggling kayak gitu Itu Udah jadi Faktor tertentu tuh Yang biasanya Kita Nge-DR-in ulang Project Film kita Atau dialog film kita Yang kita rekam di lapangan Automate Dialogue Replacement Itu fungsinya adalah Mereplace Dialog-dialog Yang tidak bisa Direkam di lapangan Dengan baik Karena faktor-faktor Tertentu Seperti noise Ambience Terus Environmental Ambience Yang tercapture Oleh Mikrofon Dan Mikrofonnya ada dua Biasanya ada clip-on Dan ada boom Karena tidak bisa tercapture Dengan baik Sehingga tidak bisa Diedit dan dibersihkan Dengan baik Dan itu mengganggu Jalannya film Terus Si aktor Untuk melaksanakan EDR itu Bukan pakai dabar Tapi pakai Si aktor yang Memerankan di lapangan Atau Memerankan film itu Dia masuk ke Studio post-production Dia ngetik ulang kalimatnya Dengan Nonton TV Atau nonton monitor Kayak gitu Ada Rough editingnya Dari film itu Nah dia Mereplace ulang Merekam ulang Dialog yang sama persis Dengan Apa yang dia katakan Di lapangan Atau yang sama persis Dengan naskah filmnya Itulah EDR Terms ini Sering juga Kebolak-balik Antara EDR dan dabar Khususnya untuk Industri film sih Kalau sekarang sih Aku rasa udah maju ya Tapi kalau waktu aku dulu Di tahun 2012 2013 Itu masih Sering kebolak-balik Nah Itulah yang membedakan EDR dan dabing Ada Secara teknis juga Ada yang membedakan Antara Dabing dan Voice over Kalau dabing Itu erat dengan Lip sync Dan bahkan Harus lip sync Bisa bayangin kan Dalam satu skrip Bahasa Inggris Skripnya 17 kata Ketika ditranslasikan Ke bahasa Indonesia Cuma jadi 10 kata Bagaimana Cara dari seorang Daber itu Mengisi skrip Yang berbahasa Indonesia Itu dalam kartun Atau filmnya Atau opera sabunnya Biar bisa Di Mulutnya itu Itu sama Pergerakan mulut Dengan dialog Yang kita bicarakan Nah itu seninya Dabing Sulitnya Dabing disitu Dabing sangat Erat dengan Lip sync Sedangkan voice over Biasanya Erat dengan Time code Time code Dari kapan Voice over itu Keluar Di sebuah Produk audio visual Misalnya di detik 13 sampai detik 17 Satu kalimat itu Berdurasi Berapa words Nah itu Dibacakan dari Detik 13 sampai 17 Itu Time code sync Namanya Kalau Dabing Itu lip sync Prosesnya sangat berbeda Oke teman-teman Setelah kita tahu Bahwa Dimana posisi Daber itu berada Bekerja di Sebagai apa Berada dari Turunan voice acting Turun menjadi Pekerjaan narrator Skup pekerjaan narrator Maksudku Dan di bawah narrator Itu ada salah satunya Daber Maka dari itu Disini Aku mau membahas Tentang Perkembangan dunia Dan industri Dubbing Sekarang Kalau kita ngomongin Industri Dubbing Nggak melulu Masalah ngedubbing Iklan dari luar negeri Terus Yang mau Didistribusikan Di Indonesia Nggak melulu Seperti itu Nggak melulu juga Stasiun televisi Membeli Hak siar Dari Entah animasi Atau Prasabun Terus Membutuhkan Jasa Daber Untuk mengisi Suara animasi itu Bentuk-bentuknya Mirip-mirip Sebenarnya Cuman sekarang Platformnya Yang beda-beda Kenapa bisa Platformnya Berbeda-beda Karena teknologinya Pun sudah Sangat jauh berkembang Saat ini Banyak banget Platform Untuk kita bisa Menikmati animasi Untuk bisa Menikmati Opera sabun Untuk bisa Bermain game Misalnya Contohnya Disitu Ada celah Bagi Daber Untuk mendapatkan Atau untuk Menjual jasanya Untuk menjual Suaranya Kalau dulu Kita terbatas ya Mungkin Di awal-awal Daber Bekerja Kebanyakan mungkin Bekerja untuk Televisi Untuk mengisi Animasi Pun ada juga Yang Bekerja di Under production house Under audio post production service Gitu Kalau sekarang Daber pun bisa Sendirian Asalkan bisa Ditemukan Oleh orang-orang Yang membutuhkan Seperti yang tadi aku bilang Platform tuh Udah banyak banget Ada disney plus Misalnya Ada youtube Ada Kalau kita ngomongin Yang bukan film ya Misalnya game Ada web developer Untuk game Mobile apps Ada untuk Game pc Ada untuk game console Jadi Game-game Yang mungkin Membutuhkan Suara Untuk karakternya Mobile apps Atau mobile games Yang membutuhkan Suara Untuk karakternya Dan TV cable Atau smart tv Channel-channel Atau platform-platform Yang melokalisasi Kontennya Untuk Didistribusikan Ke Indonesia Via Platform itu Rata-rata Membutuhkan Daber Jadi disitu Perkembangannya Teman-teman Aku tadi juga Udah sempat bilang Bahwa Sekarang Daber itu Nggak melulu Harus under Televisi Atau under Audio post production service Atau production house Daber pun bisa Menjual suaranya Sendirian Asalkan Realnya Atau Sample real Dari dubbing Dari Dabernya itu Bisa ditemukan Sama orang-orangnya Yang membutuhkan Gimana kok bisa Karena Sekarang teknologi Untuk merekam suara Juga tidak dimonopoli Oleh salah satu Orang Atau salah satu Industri aja Hampir semua orang Bisa merekam suaranya Catatannya Bisa nggak semua orang Bisa merekam suaranya Dengan baik Kalau teman-teman Daber Pengen Berjualan Tidak melalui Under production house Tidak melalui Under audio post production service Ya Teman-teman bisa Mulai menjual Sample realnya Mulai bisa Mendistribusikan Sample realnya Ke Yang tadi aku bilang Platform-platform Yang tadi aku bilang Mungkin Web developer Mungkin Game Mobile game developer PC game developer Yang kayak gitu-gitu deh Teman-teman bisa Nge-mailin Sample suaranya Ini Ini juga jadi Apa ya Jadi Advantage Sendiri Buat teman-teman Daber disini Untuk menjual Suaranya Oke Setelah di Pembahasan sebelumnya Aku udah ngebahas Tentang Perkembangan Industri Dabbing Yang sekarang Udah nggak melulu Untuk animasi Atau opera sabun Dan tayang di TV Dengan bermunculannya Banyak platform Dan game developer Nah Sekarang Aku pengen Ngasih tau Bagaimana Atau tipsnya Bagaimana Teman-teman Bisa stands out Di industri Dabbing Kayak gitu Gini Teman-teman harus Menyadari bahwa Teman-teman itu Berjualan suara Berjualan Apa yang dijual ya Suara Nggak beda Sama teman-teman Yang lain Mungkin jualan Kaos kaki Jualan Baju Harus Ada promo Dan promo itu Sekarang Sudah Tidak bisa Menurutku Sudah tidak bisa Hanya dilakukan Di sosial media Khususnya Kayak Yang paling sering Aku temuin itu Di instagram Teman-teman punya Satu sampai dua Akun instagram Untuk Satu akun pribadinya Yang kedua Akun Voice realnya Kayak gitu Cara-cara seperti itu Sudah Sudah Mungkin kalau di tahun 2018 2019 Itu masih Masih Oke lah ya Tapi kalau di saat ini Kalau memanfaatkan Touchpointnya Hanya melalui Instagram Atau facebook Itu udah Sangat-sangat berkurang Kenapa Karena instagram pun Kalau teman-teman Menyadari Instagram pun Mengupdate Algoritmanya Mengupdate Algoritma Dengan Tidak lagi Mementingkan Masalah Hashtag Tapi Lebih Mementingkan Bagaimana Content Value-nya Yang teman-teman Angkat Jadi postingan Yang mendapat Banyak like Mendapat Banyak komen Dan yang paling penting Mendapat Banyak save Kalau sekarang Hashtag Sudah tidak lagi Relevan Kenapa Karena Sekarang Kita bertanya Aku mau Tanya ke Teman-teman Siapa yang Masih mencari Melalui Explore Dan mencari Hashtag Mungkin Sudah sangat Sedikit ya Maka dari itu Kalau hanya Menggunakan Hashtag Dan Instagram Atau Facebook profile Untuk berjualan Sekarang Mungkin Impact-nya Sudah Berkurang Lantas Apa yang Harus digunakan Sebagai Sebagai Dabar Atau Sebagai Penjual Suara Harus mulai Memahami Cara-cara Berjualan Modern Bagaimana Cara-cara Berjualan Modern Dengan Melakukan Branding Misalnya Dengan Melakukan Marketing Misalnya Branding Seperti Apa Misalnya Dengan Memberikan Nilai Lebih Pada Apa Yang Kalian Kerjakan Memberikan Terhadap Pekerjaan Kalian Menaruh Positioning Yang Unik Terhadap Pekerjaan Kalian Contohnya Kayak Gini Hampir Semua Orang Bisa Jadi Voice Over Talent Sekarang Bisa Mengakui Dirinya Sebagai Voice Over Talent Hampir Semua Orang Bisa Mengakui Dirinya Sebagai Dabar Misalnya Tapi Ada Nggak Orang Di Luar Sana Yang Mengakui Khusus Sebagai Voice Over Talent Dengan Suara Yud Suara Nenek Itu Adalah Posisi Unik Dimana Teman-teman Bisa Mempromosikan Diri Teman-teman Dengan Kompetitor Yang Lebih Sedikit Positioning Itu Juga Tertancap Di Kepala Calon Pengguna Atau Customer Pengguna Jasa Khususnya Untuk Lebih Mengingat Dan Lebih Memilih Teman-teman Kalau Teman-teman Punya Kekhususan Tersendiri Itu Memarketingkan Diri Sendiri Dan Marketing Menggunakan Social Media Hanya Social Media Terkhusus Instagram Dan Facebook Sekarang Impactnya Kurang Kecuali Teman-teman Mulai Bisa Membuat Konten Yang Value-nya Lebih Disitu Saranku Adalah Mulai Manfaatkan Banyak Di jaring Sosial Lebih Banyak Di jaring Sosial Tidak Hanya Melulu Facebook Dan Tidak Hanya Melulu Instagram Coba Mulai Masuki Linkin Coba Mulai Menulis Blog Teman-teman Harus Mulai Memahami Apa Itu SEO Teman-teman Harus Mulai Memahami Apa Itu Sosial Media Marketing Apa Itu Search Engine Marketing Karena Kalau Memang Teman-teman Serius Di Bidang Ini Memarketingkan Produk Atau Jasa Teman-teman Itu Adalah Hal Yang Sangat Penting Yang Pertama Itu Karena Saya Yakin Baik Voice Over Talent Atau Daber Biasanya Bekerja Sendirian Dan Tidak Punya Tim Di Belakangnya Masalah Konten Tidak Ada Yang Memikirkan Masalah Marketing Bagaimana Branding Bagaimana Positioning Bagaimana Sehingga Teman-teman Harus Mulai Belajar Itu Untuk Bisa Memaksimalkan Penjualan Dari Jasanya Teman-teman Jadi Teman-teman Harus Bisa Belajar Sendiri Barulah Yang Kedua Teman-teman Belajar Mengenai Teknis Perekaman Mikrofon Apa Yang Baik Untuk Digunakan Rekaman Baru Teman-teman Mempelajari Digital Audio Workstation Apa yang Tepat Untuk Melakukan Perekaman Alatnya Apa Bagaimana Melakukan Mixing Bagaimana Melakukan Mastering Itu Bagian Teknis Kenapa Aku bilang Bagian Teknis Karena Banyak Orang Lain Yang Mungkin Bisa Melakukannya Juga Tapi Kalau Misalnya Masalah Marketing Dan Segala Macem Dan Teman-teman Tidak Di Backup Team Yang Oke Teman-teman Harus Bisa Belajar Sendiri Yang Kedua Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Punya Teman Yang Paham Tentak Teknis Baru Teman-teman Belajar Teknis Itu Sendiri Selain Marketing Dan Teknis Ada Baiknya Juga Teman-teman Daber Memahami Bagaimana Industri Kreatif Itu Bekerja Ini Sangat Penting Memahami Industri Kreatif Itu Bekerja Mungkin Ada Perbedaan Yang Sangat Mencolok Antara Voice Over Talent Dan Daber Industri Kreatif Di Voice Over Talent Saat Ini Mulai Banyak Klien Yang Langsung Approach Ke Voice Over Talent Kalau Di Dabbing Aku Masih Merasa Bahwa Industri Ini Masih Di Monopoli Di Monopoli Sama Perusahaan Perusahaan Besar Sehingga Teman-teman Yang Pengen Jadi Daber Harus Paling Enggak Masuk Ke Industri Itu Tau Dimana Audio Post Production Service Yang Mengerjakan Berjualan Sendiri Itu Pasti Harus Dilakukan Harus Melakukan Branding Harus Bisa Merekam Sendiri Tapi Kalau Industrinya Belum Siap Untuk Melaksanakan Perekaman Dabbing Itu Sendiri Teman-teman Mau Enggak Mau Harus Bisa Masuk Ke Ranah Itu Enggak Lama Lagi Percayalah 2-3 Tahun Lagi Atau 1-3 Tahun Lagi Dabbing Mulai Akan Sama Dengan Voice Over Talent Kita Bukan Lagi Di Approach Sama Produser Lokal Untuk Mendabbing Sesuatu Tapi Kita Langsung Di Approach Oleh Kliennya Kalau Sekarang Di Voice Over Sudah Mulai Seperti Itu Ya Kalau Di Dabber Dabbing Menurutku Masih ada Monopoli Tertentu Baik Dari Platform Platform Itu Teman Teman Yang Perlu Teman Teman Pelajari Adalah Bagaimana Memarketingkan Sendiri Dengan Kondisi Dan Situasi Sosial Media Yang Terus Berkembang Jangan Melulu Menggunakan Facebook Atau Instagram Aja Link In Misalnya Silahkan Gunakan Link In Ada Yang Baru Misalnya Clubhouse Coba Gunakan Clubhouse Karena Kita Tidak Tahu Dengan Betul Kecuali Teman Teman Sudah Melakukan Reset Dimana Touchpoint Teman Teman Bisa Mendapatkan Klien Setelah Belajar Marketing Teman Teman Belajar Teknis Perekaman Apapun Yang Berhubungan Dengan Teknis Perekaman Recording Editing Mixing Mastering Alat Alatnya Kalau Nggak Kalau Teman Teman Kesulitan Untuk Mulai Belajar Lagi Teman Teman Bisa Coba Approach Yang Sama Kotanya Belajar Bareng Atau Hire Record Engineer Dan Editing Engineer Terus Baru Pemahami Pola Dari Industrinya Itu sih Yang Apa Namanya Penting Untuk Teman Teman Lakukan Oke Teman Teman Kayaknya Segitu Aja Aku Ngobrolnya Tentang Dabbing Maaf Belepotan Mungkin Lompat Lompat Mungkin Juga Nggak Jelas Gitu Ya Tapi Aku Sertain Juga Artikel Artikel Dua Artikel Yang Aku Tulis Semuanya Ada di Blog Ada Voice.com Tapi Aku Sertain Disini Words Artikel Words Mungkin Teman Teman Bisa Baca Itu Sambil Dengar Aku Ngomong Audio File Yang Aku Kirim Ini Jadi Lebih Memahami Tentang Apa Itu Dabbing Sesuai Dengan Pemahamanku Ya Kalau Memang Pemahamanku Salah Minta Tolong Sambil Dibenerin Juga Kita Sharing Tentang Ini Oke Teman Teman Thank you Udah Mau Dengerin Cuap Cuap Ku Yang Sedikit Gak Jelas Lompat Lompat Dan Belepotan Banyak Oke Gitu Dan Segala Macemnya Semoga Bisa Jadi Bahan Kita Untuk Memajukan Industri Suara Ini Dan Saling Memberi Informasi Oke Teman Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh